Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana terjadi pertarungan epik antara Laksmana melawan Kumba Karena kesatria Sakti Mandraguna itu merupakan adik kandung dari Rahwana Yang memiliki hati yang sangat baik Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Intro Pada episode ke sembilan ini Kita diperlihatkan Indrajit Seorang putra Rahwana Yang digadang-gadang paling Sakti Mandraguna Di antara putra Rahwana yang lainnya Terlihat dia sedang mempersiapkan pusaka andalannya Yaitu panah naga pasa Untuk menyerang Rama Beserta para pengikutnya Anak panah yang dilepaskan oleh Indrajit Seketika itu berubah menjadi naga-naga Dan menyerang para pasukan Rama Wijaya Di saat mereka tertidur dengan lelap Dan menyerang untuk selesai Kosti! 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 Semuanya tewas Anoman. Tinggal kita berdua saja yang hidup. Tampaknya penyerangan itu berakibat tewasnya Rama dan juga Laksamana. Lalu Anoman yang teringat akan kemampuan Daun Sadilata Mausadi yang mampu menghidupkan orang mati sebagaimana dulu pernah menghidupkan Tuan Wibisana. Tuan Wibisana? Mungkin Daun yang pernah menyelamatkan Tuan dari kematian bisa menyelamatkan seluruh prajurit Pancawati. Iya. Iya. Sebuahnya telah tewas. Rama dan adiknya Laksamana pun telah tewas. Besok sore aku sendiri yang akan memboyong mayat Rama, Laksamana dan Pawan Wibisana untuk persembahan agung Ayahanda Rahuana. Cepat kirim utusan untuk memberi kabar berita ini pada Ayahanda Rahuana. Besok pagi aku akan menunggunya di sana. Indrajit yang sangat senang atas kematian Rama dan juga Laksamana. Dia sangat bersemangat untuk pulang ke Kutar Raja memberitahu Rahuana atas kemenangannya itu. Aku sudah mendengar keberhasilan menyelesaikan perang anakku. Pasukan Nanda suruh mengadakan keriaan untuk memperingati kematian Rama. Dan nanti sore, hamba akan mengarak mayat Rama ke seluruh Kutar Raja. Di saat Indrajit dan juga Rahuana mau mengadakan pesta perayaan kemenangan, di sisi lain, pasukan Indrajit yang masih berada di medan perang diserang dan dibantai oleh pasukan Rama Wijaya yang mereka kira semuanya sudah tewas. Kita menang! Gusti, ada pembawa yang ingin menghubat. Katanya penting. Ampun, Gusti. Pasukan Rama menyerang pasukan Ronda, Gusti. Apa? Tidak mungkin! Tidak mungkin agak masak gagal menjalankan tugasnya! Kamu tahu sendiri, sampai siang mereka tidak muncul di medan pertempuran karena semuanya sudah kutewaskan! Tapi, kenyataannya sekarang mereka telah mengobrak abri ke perkembangan kita, Gusti. Akhirnya Indrajit mengetahui bahwa pasukan Pancawati itu belum musnah. Dengan hati yang sangat marah, dia kembali meminta izin kepada Rahuana untuk kembali ke medan perang. Saya akan kembali ke medan pertempuran. Ya, pergilah. Aku menyusul. Baik, Romba. Singkat cerita, Indrajit telah sampai di medan pertempuran. Dia menyaksikan langsung kacau balau pasukannya. Sehingga, dia melepaskan kembali panah andalanya untuk membantai pasukan Pancawati. Kanda, saya ingin sekali mendapat kesempatan untuk melawan anak Rahuana itu. Di sisi lain, Indrajit yang hendak menyerang kembali, dia dihadang oleh Anggada yang memang ditugaskan untuk menjaga area Rama Wijaya. Anggada, kamu masih tetap saja memelihara kepanjirannya. Kamu masih mau berperang untuk membela orang-orang yang telah membunuh bapakmu sendiri. Betul, Benananda. Karena itu lebih baik daripada kamu yang berperang untuk membela pencuri istri orang. Terima kasih telah menonton! Kematian Indrajit Sontak membuat semangat tempur pasukan Aling Kadirja menjadi hancur dan tak bisa melawan lagi. Mereka pun lari tunggang-langgang meninggalkan medan pertempuran. Goplog semua! Mestinya kalian melindungi anakku, bukan ditinggal lari! Kanda Prabu, balaskan kematian anak kita. Bawakan kepala dari pembunuh anak kita untukku. Ya, semua kepala prajurit Rama Wijaya masih belum cukup untuk menebus kematian anak kita, istriku. Siapkan pakaian perangku. Perang akhir tampaknya akan segera dimulai. Baik Rahwana dan juga Rama, keduanya sudah mengenakan baju perang mereka masing-masing. Tuhan lebih senang menghamburkan darah. Padahal saya hanya menuntut Tuhan untuk mengembalikan istri saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rahwana yang sangat licik. Dia berpura-pura mati. Ia menunggur Rama Lengah dan langsung menyerangnya dengan pusaka panat Teja andalannya. Wibisana, kau tahu bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan korban daripada Teja milikku. Ku beri waktu kalian untuk segera meninggalkan negeriku. Kalau besok kalian masih ada di sini, semuanya akan ku hancurkan tanpa sisa. Termasuk kamu, Wibisana. Kematian Rama tentu membuat seluruh pasukan pencawati patah arang. Mereka berputus asa karena junjungannya telah gugur. Anak panah ini tidak akan pernah bisa dicabur ke Laksmana. Dia sudah berakar ke seluruh kurat darah. Dan kalau dipaksakan, maka seluruh persendian tubuh kanak-kanak akan hancur dulu. Kalau kandarama sampai tewas, kita sebuah akan hancur. Anak panah Teja memiliki pasangan yang bisa menjadikan penangkal kesaktiannya Laksmana. Kandarawana pernah membanggakan anak panah itu. Bahwa panah itu hanya bisa dicabur dengan batu lulung. Di mana letak penyimpanan pusaka itu, Kusti? Di bilik tidur, Kandarawana. Ya, kamu harus bisa mendapatkannya, Anak. Saya bersama Anggada, Kusti. Hati-hati, pangkat prajurit Alengka Dirja sedang pulih dengan kejadian ini. Baik, Kusti. Anak dan Anggada lantas segera pergi menuju kedaton Alengka Dirja. Di sana, Rahwana beserta para pengikutnya mengadakan pesta pora untuk merayakan kemenangan. Hal itu tentu sangat menguntungkan bagi Anuman dan juga Anggada untuk bisa menyusup ke bilik tidur Rahwana dengan mudah dan lancar. Setibanya di sana, mereka berhasil mendapatkan pusaka yang dicari. Anuman dan Anggada lantas langsung bergegas kembali ke perkemahan. Akan tetapi, aksinya diketahui oleh para penggawa di sana dan perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Anuman dan Anggada lantas segera pergi menuju kedaton Alengka Dirja. Anuman dan Anggada lantas segera pergi menuju kedatuan. Setelah mendapatkan pusaka batu ulu dari Anoman Wibisana segera mengobati Sri Rama Dan dalam waktu yang tidak berselang lama Anak panah Hateja yang tertancap di dada Rama Bisa dicabut Hei, ada apa ini? Kenapa semua bertumbuh di sini? Didah, apa yang terjadi? Kandah Prabu tewas oleh panah Hateja milik Rahwana Aku tewas Iya Siapa yang menyembuhkan aku? Kebetulan, Kandah Rahwana pernah memberitahu Bahwa satu-satunya yang bisa mengusnahkan kekuatan panah Hateja itu Adalah batu Hateja sendiri Oleh karena itu, saya memerintahkan pada Anggada dan Anoman Untuk mencuri batu ulu ini Anoman, terima kasih Anggada, terima kasih Kalian telah berkali-kali menyelamatkan aku Tapi, hamba perlu melaporkan Bahwa hamba dan Anggada kepergok waktu mengambil batu wulung itu Berarti, dia sudah tahu Bahwa Kandah Prabu sudah hidup lagi Dan besok Pasti dia akan mengingat kita lagi Saya akan kembali dan melawannya Membasmi kejahatannya Harus sampai tuntas Karena membiarkannya setengah-setengah Pasti akan menimbulkan kejahatan yang lebih jahat dari sebelumnya Sesuai dengan perkiraan Keesokan harinya Rahwana sudah memakai baju perangnya Ia melangkah angkuh Menuju peperangan Ia kembali akan menantang Sri Rama Untuk duel hidup dan mati Aku yang lawan murah wadah Ada banyak musuh yang berangga Ayo, Rahwana Ayo, Rahwana Anoman diperintahkan oleh Sang Rama Untuk memancing Rahwana keluar sendirian Rama bermaksud Agar korban kedua pasukan Tidak bertambah semakin banyak Ia ingin Menghadapi Rahwana Satu lawan satu Masih belum cara menggunakan senjatamu, Rama Datangkan seribu senjata dewa Tidak akan mampu menembus kulitku Pancah Sona Senjata yang dulunya mampu membunuh resisu Bali Ternyata tidak mempan terhadap Rahwana Ajian Pancah Sona yang ia miliki Mampu menyelamatkannya dari kematian Rama yang kebingungan dalam menghadapi Rahwana Ia memutuskan untuk melakukan semedi Ia bermaksud meminta petunjuk Kepada para dewa yang ada di kayangan Wahai Sang Wisnu Kenapa lari dari medan perang Kau mengadul kepada orang tua-tua di kayangan Walikia Aku bingung menghadapi Rahwana Betara Wisnu Tidak ada gunanya mencari bantuan kepada siapapun Karena Rahwana memang tidak bisa mati Dia memiliki Aji Pancah Sona dan Rawarontek Dan para dewa sendiri telah mengabulkan tabah beratanya Untuk tidak bisa mati Kalo begitu akan semakin merajalela Kalo Rahwana dibiarkan terus hidup di muka bumi ini Jangan memigo Batara Setiap kehidupan di muka bumi ini Selalu berpasangan Ada kebaikan Tentu ada kejahatan Tidak mungkin Salah satu akan menguasai yang lainnya Secara keseluruhan Bagaimana kalau kejahatan lebih perkasa Seperti Rahwana Rishi Itu urusanmu Batara Rahwana memang tidak bisa mati Tapi bisa disakiti Dan kalo disakiti terus menerus Maka dia pun Bisa putus asa seperti Tuhan sekarang ini Rishi benar Terima kasih atas nasihatnya Setelah memperoleh nasihat dari Sang Rishi Tampaknya Rama menyadari sesuatu Dia pun bergegas kembali ke jasadnya Untuk menentaskan pertarungannya Melawan Rahwana Gunakan saya Gusti Prabu Mungkin saya tidak akan bisa membunuh Rahwana Gusti Tapi saya mampu Menyiksa dan menyakiti Rahwana secara terus menerus Sampai dia menyerah Gusti Prabu Maju Rama Lepaskan sebuah senjata pusat kamu Yang jauh lebih sakti dari Gua Wijaya Yang kamu andalkan itu Ayo Lakukan tugasmu Yahidami Baik Gusti Prabu Rahwana menyombongkan dirinya Dengan tatapan yang sangat sinis Dia seakan meremehkan senjata Yang Rama lemparkan kepadanya Aku ingin tahu Seberapa tebal kulitmu Raja Sombong Bahkan ku sayat sedikit Demi sedikit daging Sampai tubuhmu tinggal tulang belulang Raja Sombong Rahwana yang tidak bisa mati Dia terus menerus tersiksa oleh sayatan tombak sakti Rama Wijaya Rahwana juga tidak bisa bersembunyi Di langit Bahkan di dalam air pun Tombak sakti selalu bisa menemukan Rahwana Cukup bagianmu tombak sakti Biarkan kami yang menyelesaikan manusia tujuh ini Siapa kalian Ayo keluar kalau berani Jangan sembunyi Kami tidak sembunyi ayah anda maharaja Yang menjepit ayah anda adalah kami Kalian Sondaran dan saudari Ada kembarku Benar ayah anda Kasihanilah ayah anda anakku Aku sudah terlalu menderita Jepit lebih keras lagi dinda Jangan sampai lepas Setengah kalian melakukan peniksaan ini terhadap ayahmu sendiri Kami cuma tangan dewa Untuk menghukumu ayah anda Jangan Jangan Anuman Ya Gusti Prabu Coba kamu amati sekitar dua bukit itu Apa yang terjadi dengan Rahwana Baik Gusti Pergilah Anuman diperintah untuk memastikan Rahwana tidak bisa lolos dan kabur lagi Alangkah terkejutnya Anuman Ketika dia sampai di kedua bukit itu Aku belum kalah Anuman Siapapun yang terkena gelembung wataku Dia akan tertular oleh sifatku Anuman yang mendengar kesaksian Rahwana yang begitu mengerikan Dia lalu melaporkan kepada Rama Bahwa Rahwana masih bisa melakukan kejahatan Walaupun tubuhnya terjepit kedua bukit itu Aku akan meminta kepada Sang Guru Kebaikan ke seluruh Mayapada Supaya ada keisimbangan hidup Di alam besar dan alam kecil Setelah dikonfirmasi bahwa Rahwana berhasil dikalahkan Seluruh pasukan Alengkadi Medan Perang diringkus Dan bersama-sama mereka digiring ke Gedaton Alengkadi Reja Rakyat Alengkadi Reja Ternyata Pangeran Bibisana masih hidup Dengarkanlah kata-kata Aku Pangeran Bibisana Datang bersama dengan masukan Sri Rama Negeri ini telah ditaklukan oleh Prabu Rama Dan raja kalian Rahwana Telah tewas Rakyat Alengkadi Reja Buanglah senjata kalian Dan semua berkumpul di alun-alun Kalian akan diampuni Tapi Barang siapa tetap melakukan perlawanan Akan dibinasakan Sebarkanlah berita ini Keseluruh rakyat Alengkadi Reja Dimana pun mereka berada Wibi sana dengan pidatonya yang sangat mengagumkan Mampu meyakinkan rakyat Alengkadi Reja Sehingga mereka mau Menjadi saudara dengan rakyat negeri Pancawati Terijata Katakan kepada istriku Sebagai wanita sejati Dia harus mandi dulu Di hadapanku supaya bersih Baik Seorang istri raja memiliki kewajiban untuk membuktikan kesuciannya Dalam hal ini Kesetiaan Dewi Sinta benar-benar diuji Tuntutan untuk loncat kekobaran api Menjadi syarat mutlak Untuk membuktikan kesucian Kesungguhan Dewi Sinta Kesungguhan Dewi Sinta Membuktikan kesuciannya dengan cara ekstrim Ternyata membuahkan hasil yang manis Dewata Menyelamatkan raganya Sehingga Ia tidak tersentuh oleh panasnya api Dan akhirnya Setelah melewati ujian yang begitu panjang Cinta Ramadhan Sinta Kembali bersatu Menjalani hidup yang bahagia Selamat menikmati